Di video kali ini kita bakal makan sate jepang atau yakitori sepuasnya Jenisnya banyak banget, dari daging, kulit, sampe beef juga ada Di bakarnya itu masih pake arang dan sekali bakar bisa langsung puluhan tusuk Kita bakalan cobain semua menu-menunya dan kasih tau kalian apakah worth it buat makanan all you can eat disini Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng-bareng yuk Hai semuanya, ini kita udah sampe di E-Rotika Iya, jangan terjebak sama namanya, kalo liat namanya itu mirip kayak toko roti Tapi ini jualan yakitori dan katanya setiap hari Senin itu ada all you can eat yakitori atau sate jepang sepuasnya Ini tempat makanan Jepang, tapi vibesnya itu kayak Jakarta tahun 70-80an, disco-disco gitu Jadi banyak lampu neonnya, tapi kita gak bisa syuting disini karena ini tuh gelap banget di dalam Tapi ini vibesnya kalo buat nongkrong-nongkrong asik banget sih, serius Ini kita udah sama master yakitorinya di dalam dapurnya Ini ternyata bakarnya langsung pake arang ya mas ya? Langsung pake arang Ini saus apa nih mas, di dalam? Saus tare bang Semuanya pake ini atau ada saus lain lagi? Ada, ini siup Oh, jadi yang tare ini yang manis? Yang manis, betul Turu ini, gila sih Aku disini aja panas banget, apalagi disini nih Uh, panasnya gila banget 157 derajat Ini ada macem-macem banget, ada yang kulit Ini apa mas? Ini yakini tuh Ini karena dia pake arang, wangi juga beda daripada pake kompor Lebih wangi Oh, jadi dibumbuin dulu, dicelupin ke dalam bumbu tare atau bumbu sionya sesuai pilihan Baru dibakar sampe dia ngereset ke dalam dagingnya Ternyata prosesnya cukup lama ya? Jadi dibakar dulu tuh, dibumbuin, baru dimasukin ke bumbu, baru dibakar lagi mas ya? Dan harus dicek-cek terus tuh, supaya dia gak ada yang sampe gosong atau sampe nempel satu sama lain Dan ini sekali masak bisa sampe puluhan tusuk, guys Liat tuh Yeay, ini bener-bener semuanya all you can eat Apakah kalian sudah pais? Apa tuh pais? Dibalik siap Disini semua menu-nya selalu dibalik-balik, guys Namanya itu, pokoknya bikin pusing lah ya Kalau nama kamu berarti jadi trac Tark Nama aku jadi neck, ya kan? Jadi ini pesennya banyak banget menu-menunya yang bisa kita pesen di all you can eat-nya ada apa aja nih? Jenisnya juga banyak, Beb Jadi ada ayam, ada sapi juga Dan juga ada kombinasi sapi dan juga ayam juga ada Iya, jadi mungkin kita jelasinnya sambil makan aja, kaya nantian Betul, yuk kita langsung cobain Oke, ini yang paling mendasar dulu ya Namanya yakitori itu harus ayamnya dulu Ayam Dan ada dua rasa, Beb Ini yang asin, sio Ada juga yang... Tare Tare, mana dia? Itu? Ini, oh ini si Tare Oh, jadi kalian bisa lihat nih dari warnanya Emang kalau yang si Tare itu lebih gelap ya? Lebih gelap Cuma, semuanya itu dengan metode yang sama ya Jadi dibakar dulu, dibumbuin, baru dicelupin ke bumbu Tare atau sio-nya baru dibakar lagi Oke Jadi double masaknya Yuk kita cobain yang mana? Ini dulu kali Yang paling biasa dulu nih Original, iya Ini adalah ayam yang paha dengan saus sio Hmm, kalau nggak dia ayamnya paha, nge-jusi banget ya Ini dia dibakarnya sampai ada charnya gitu ya Karena dia pakai arang, lihat Iya Jadi dia bisa panas banget Enak ya Ini dia sausnya lucu ya pakai telur gini Jadi harus dipecahin, Beb Hmm, telur mentah sama kayak semacam saus Jepang gitu Buat jadi saus yakitorinya Nih guys, jadi harus dicampur-campur gini, dipecahin Pecahin dulu Set, set, tuh Dilapisin telur dengan saus kamu dah Oke Kane sih, kane Enak banget Aku demen banget sih Sama dia punya Creamy dari telurnya Nyatu sama Asin dari gagingnya itu Hmm, sekarang aku mau cobain yang rasa manisnya Tapi sini nya gimana? Aku mau yang rasa manisnya Tapi yang kulit Waduh kulitnya kalian lihat Guys Bisa nggak tidur deh Ngelihat kulit kayak gitu tuh garing Dan juga udah Ngeresep banget bumu-bumunya ya Ya Hmm Jadi di luarnya tuh crispy banget Tapi di dalamnya masih berasa kenyal dan chewy Dari si kulitnya Ini enak sih Ini yang pakai daun bawang enak jadi wangi Cuman menurut aku daun bawangnya agak sedikit ke gosongan di situ Iya gak sih? Soalnya dia panas banget gak? Tadi aja sampai ada yang diganti Karena gagal gitu Karena saking panasnya Pecah gitu loh kayak kitorinya Ini kamu harus coba ini Ini kulitnya Tidak 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 Karena bagi buruk Bubuk nori Ya nggak sih? Kamu dulu deh, Gret Yang ini tapi nggak boleh pilih rasa Oke Ini emang udah dibunuhin Silahkan kamu rasakan dulu Aduh kejunya sampai jatuh-jatuh kaya guys Tuh Hmm Enak banget Buat pencinta mozzarella, pasti rela makan ini Harus buru-buru dimakan nih, biar mozzarella-nya masih meleleh-leleh Walaupun dari tadi, cukup merek sih Sebenernya kalau kalian kuat makan banyak, 200 ribu, cukup worth it sih ya Worth it banget sih Karena dia tuh satunya panuh dengan daging, bukan cuma kayak basuh-basuhan doang Ini aku mau cocol bumbu, terus aku mau kasih ini Toga nasi Cabe Waduh, pedas dong Bumbu kamu jadi pedas dong Iya ya Apalah Waduh Uh, pejunya Ini, mozarellanya tuh tebel-tebel banget loh, untuk ukuran sate ya Banyak banget, bukan cuma di atasnya, tapi di dalamnya itu pedas ya Untuk ukuran sate, ukuran mozarellanya tuh gede-gede banget dan gak cuma di atasnya doang Tapi bener-bener isinya tuh full Banyak banget loh Mozarellanya Aku mau coba pakai nasi ya Tata Ini nasinya udah dikasih bubuk nori juga, tapi aku mau cobain pakai ini nih Ini daging isi enoki Udah cocon suaranya Wuuu Makan banget guys Hmm Nasi Enoki di dalamnya bikin makin juicy lagi, karena kan empuk-empuk gitu loh Cuma nasi tuh enaknya Hmm Kenapa nasi harus tinggi keabohidrat? Karena nasi tuh makanan terenak loh Apa aja kayak ginian pakai nasi makin mantep Ini so far se-favorit aku yang ini sih Emang kombinasi beef sama enoki tuh enak banget Hmm Kamu kira-kira bisa ngabisin berapa susuk, Blat? Aduh berapa ya? 15 Soalnya aku gak nyangka jujur guys, kalau dia tuh ukurannya segede-gede ini Hmm Jadi aku emang kayaknya pesannya agak kebanyakan nih Kalau 200 ribu kalian makan satunya kira-kira 8 ribu ya? Hmm belasan Oh belasan Jadi kalau makan 20 baru balik modal ya Wow berat juga Ini soalnya ukurannya gede-gede guys Oke lanjut yuk Itu apa gerat? Saekoro Oh iya Ini guys Ini dipotong kotak-kotak seperti biasa saekoro nya Biasanya sih lembut ya Hmm Tekstur meldik yang semua orang cintai Cuma ini enak sih Karena jadiin sate Jadi pas gitu segigit-segigit Ini harus banget pakai ini nih Wow Mau dong Oke Makan bareng guys Duh Gumbunya emang enak banget sih Oke kita lanjut lagi Ini adalah menu spesial disini juga grad Bayangin ini adalah daging beef Tapi di atasnya tuh pakai kulit chicken skin Kalian lihat tuh Jadi dua daging yang berbeda jadi satu Ayam dan sapi Aku mau yang ini yang dagingnya aja Yakiniku Daging sapinya saja Oh dia tuh sliced beef Tapi dibikin dua tiga slice gitu Beb Gila sih tebel ya Iya Makan bareng guys Gila gigit gak ya Aku ya abis Kok mau kuat sih Beb? Tidak digit tuh Tadinya tuh mau digigit tapi Agak sedikit karena aslinya langsung aja aku Cocok lagi Ini menurut aku ya Ini tuh sesuai dengan peribahasa Too much good thing kadang-kadang kurang bagus Jadi terlalu rich banget gitu Oh kayak garasi kulit Ada lemak dagingnya terus ada kulitnya lagi Jadi kayak rich banget Oily dan fatty banget Cuma enak ya Cuma kalian gak bisa makan lebih dari dua tusuk deh Kalo menurut aku ya Kulitnya gak garing ya? Nah itu dia Karena kulitnya gak segaring yang kulitnya doang Karena udah kena dagingnya itu Oke Kita coba yang ini Ini tuh Baso ayam Kok ada kejunya? Ini baso ayam Ini baso ayam keju Jadi ini Baso ayam Beb Terus udah gitu diatasnya dikasih keju lele Yuk Oh dia Daging cincang berarti ya? Enak juga nih kalo mau yang lembut Yang dari tadi kan aku Sampai juga ya gigit daging sapi ya Ini lembut enak Aku baru makan sekitar 6 tusuk aja Ini udah kenyang Soalnya dia porsinya tuh dagingnya banyak banget Ini aku mau menutup dengan yang paling mantap Bawang putih bakar Nah ini gak termasuk ya Aku tambah aja Makan bareng guys Hmm Kayaknya ini the best deh Wow Mangi banget Jadi overall menurut aku Yang paling enak adalah Yang pahayam Sama yang isi enoki Kalo kamu gimana? Ya sama sih Yang isi enoki tuh enak banget Kalo dia juicy banget Cuma kalo yang suka keju Yang isi keju Iya soalnya kejunya bener-bener banyak banget Jadi begitu kalian makan ini Aku yakin banget kalo kalian pesen nasi semangkok Ininya tiga Udah jamin nyisa ininya Soalnya ini bener-bener penuh dengan bumbu Lauknya Juga kejunya full gitu Ini jangan lupa Ini basho ayam yang polosnya Pake telur Makan bareng guys Hmm Ini kesukune ya Enak aja sih ini Jadi dalam daging basho ayamnya tuh ada Potongan-potongan daun bawangnya juga Hmm Jadi Ada wanginya Ada crispy-nya Dan manisnya juga mantep Hmm Mantep By the way disini kalo kalian gak mau yang Olicanit Tuguh sebenernya ada ya Satuannya Mungkin pesen nasi Sama empat sate juga pasti udah kenyang sih Hmm Udah puas lah Oke guys seru banget Makan yakitori Olicanit Kalo kalian suka makan yakitori Harus banget cobain sih Ya boleh banget nyobain Apalagi kalo kalian kuat makan banyak Olicanit jangan sampe rugi guys Mantap Oke jangan lupa kasih tau kita Makanan-makanan seru ya Di komen di bawah Betul Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya guys Selamat makan Lanjut ya Selamat menikmati